Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di QWarning Channel Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengerutkan suatu bilangan desimal dan pecahan Jadi mungkin sebelumnya kalian pernah melihat soal-soal seperti ini dan kelihatannya sangat sulit ya padahal kalau misalnya kita perhatikan lagi dan kalau kita mengerti konsepnya tentu akan lebih mudah Biasanya soal-soal seperti ini bisa kalian temukan ketika uan ataupun ketika ujian kedinasan untuk kayak masuk CPNS dan lain-lain seperti itu Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bilangan desimal dan apa itu pecahan dan tidak usah lama-lama mari kita lihat satu persatu Untuk desimal desimal itu suatu bilangan yang terdapat koma contohnya kayak 0,2 1,25 20,8 dan seterusnya begitu jadi terdapat tanda koma di suatu bilangan tersebut gitu sedangkan untuk pecahan itu sendiri merupakan bilangan yang terdapat pembilang dan penyebutnya apa itu pembilang? pembilang itu yang ada di atas ya dan penyebut itu ada di bawah seperti ini contohnya pecahan adalah 3 per 5 3 per 10 12 per 50 dan seterusnya begitu oke bagaimana teman-teman? sampai sini bisa ya untuk memahami oke untuk lebih detailnya saya akan memberikan kalian beberapa contoh soal dan kita bahas bareng-bareng ya disini instruksinya adalah urutkan bilangan berikut dari besar ke kecil jadi disini saya mempunyai pecahan ada 4 pecahan bagaimana cara mengurutkannya dari besar ke kecil caranya mudah saja kalau saya sih lebih prefer untuk merubahnya ke dalam bentuk desimal jadi nilainya lebih detail dan lebih konkret jadi kemungkinan kesalahan mengurutkannya juga lebih kecil begitu jadi kita rubah dulu ya ke desimal sebelum rubah ke desimal mungkin disini kita bisa melihat angkanya yang besar kemudian kita bisa kayak dirubah terlebih dahulu atau disederhanakan dulu menjadi angka yang lebih sederhana jadi 5 per 10 itu disederhanakan bisa jadi 1 per 2 sedangkan 25 per 100 itu bisa disederhanakan jadi 1 per 4 untuk 3 per 12 itu bisa disederhanakan menjadi 1 per 4 sedangkan 8 per 24 bisa disederhanakan menjadi 1 per 3 begitu 1 per 2 untuk setengah itu desimalnya sama dengan 0,5 sedangkan 1 per 4 itu 0,25 kalau yang 1 per 4 ini juga sama 0,25 sedangkan 1 per 3 itu desimalnya 0,33 bagaimana cara memperoleh desimal ini yang kita harus lakukan adalah membagi pembilang dengan penyebut jadi 1 dibagi 3 itu 0,33 kemudian 1 dibagi 4 itu 0,25 dan seterusnya kalau misalnya sudah dalam bentuk desimal semua kita bisa mengurutkan sesuai dengan instruksi yang diminta jadi dari besar ke kecil disini nilai yang paling besar adalah 0,5 maka ini yang pertama kemudian ini yang kedua ini yang ketiga karena nilainya sama gitu jadi bisa kita urutkan disini dari besar ke kecil itu 0,5 kemudian 0,33 kemudian 0,25 kemudian 0,25 lagi begitu ya jadi pecahannya bisa kita urutkan untuk yang 0,5 itu sama dengan 5 per 10 kemudian 0,33 itu yang 8 per 24 kemudian yang 0,25 lagi 25 per 100 terus yang 0,25 lagi itu adalah 3 per 12 jadi urutannya seperti itu ya teman-teman oke untuk soal yang nomor 2 disini saya memiliki bilangan desimal ya mari kita urutkan dari besar ke kecil disini yang paling besar adalah 0,8 sorry yang paling besar adalah 2,7 jadi ini pertama kemudian ini kedua ini ketiga ini ke empat seperti itu jadi urutannya sama dengan 2,7 1,6 0,8 terus 0,02 seperti itu ya jadi untuk bilangan desimal ini cenderung lebih mudah untuk mengurutkannya jadi cara menentukan urutan besar ataupun kecil bisa dilihat dari kumanya jadi semakin banyak 0 yang ada di depan angka berarti dia nilainya akan semakin kecil seperti itu oke berikut ya saya akan mengcombine untuk mengurutkan antara pecahan dengan desimal kemudian diurutkan bagaimana caranya caranya adalah kita harus merubah semua angka yang disini menjadi seragam yaitu menjadi bilangan desimal jadi disini contohnya 3 per 4 itu kalau misalnya dirubah ke desimal 3 dibagi 4 sama dengan 0,75 begitu sedangkan kalau 75 per 100 itu sama dengan kalau disederhanakan 3 per 4 juga jadi ini dirubah ke desimal jadi 0,75 kemudian sudah seperti ini maka kita bisa urutkan jadi kita urutkan dari yang paling besar terlebih dahulu disini angka yang paling besar adalah 0,75 jadi ada 2 0,75 jadi bisa ditulis ini yang terbesar pertama ini yang kedua atau yang ini duluan atau ini duluan tidak masalah karena angkanya sama kemudian yang terbesar ketiga adalah yang 0,5 yang terbesar keempat adalah 0,07 jadi urutannya dari terbesar ke kecil adalah 3 per 4 terus 75 per 100 terus 0,5 terus 0,07 begitu teman-teman bagaimana teman-teman sejauh ini bisa saya rasa masih mudah kalau masih bingung kalian bisa replay video dari awal begitu oke untuk yang contoh soal terakhir saya memiliki pecahan dan desimal bilangannya dikombin jadi satu dan kalian diminta untuk mengurutkan bilangan ini dari yang terbesar ke terkecil caranya sama jadi kalian itu harus merubah bilangannya menjadi seragam yaitu bilangan yang desimal jadi kayak ini 8 per 10 kita sederhanakan dulu ini jadi sama-sama dibagi 2 ini jadi 4 per 5 kemudian ini sudah desimal jadi tidak usah dirubah kemudian yang 5 per 25 ini kalau disederhanakan lagi jadi 1 per 5 gitu nah 4 per 5 ini kalau dijadikan desimal jadi kayak 4 dibagi 5 ini 0 terus ditambahin 0 lagi jadi 8 jadi 4 per 5 sama dengan 0,8 1 per 5 sama dengan 1 dibagi 5 ini 0 ini 10 ini 2 jadi 1 per 5 itu 0,2 jadi sudah bisa kita urutkan ya dari yang terbesar hingga terkecil disini yang terbesar adalah yang 8 per 10 ini pertama ya karena dia nilainya 0,8 kemudian yang terbesar kedua adalah 0,25 kemudian yang terbesar ketiga adalah 5 per 25 yang terbesar keempat adalah 0,1 begitu jadi urutannya sudah sesuai ya teman-teman okei selamat menikmati Terima kasih.